Tadi saya perhatikan sebenarnya banyak hal yang Bang Vicky ngucapin sesuatu dalam keadaan emosi. Istri, ibu mertua beliau, dan ada salah seorang kerabat. Jadi kita tadi berlima, Alhamdulillah. Kalau isu perceraian sih, tadi saya perhatikan sebenarnya banyak hal yang Bang Vicky ngucapin sesuatu dalam keadaan emosi. Ya namanya keadaan emosi nggak terkontrol gitu ya. Tapi garis besarnya saya lihat mereka masih saling sayang, saling cinta. Tadi Bang Vicky juga saya tanya, lebih tegas lagi. Bang Vicky gimana, masih mau mempertahankan rumah tangga, apa nggak, masih sayang sama Mbak Kalina apa nggak. Karena jangan sampai nanti kita ngomong panjang lebar tapi ada niat untuk tidak mempertahankan rumah tangga gitu. Bang Vicky bilang, dengan saya datang kesini aja Ustadz, ini udah pertanda saya mau buktiin kalau saya mau mempertahankan rumah tangga saya dan lebih sayang lagi sama istri. Ya Alhamdulillah gitu. Dan berikutnya, ya mudah-mudahan kita hanya berdoa, semoga semua sehat, lancar, bisa berumah tangga satu atap lagi, semakin terbuka lagi komunikasinya, semakin banyak ngalah, dan semakin banyak mengembalikan semua permasalahan apapun di rumah tangga, bukan ke temen, bukan ke kerabat ceritanya, tapi cukup kepada Allah. Gelar sejadah, tetesin air mata, banyakin zikir, tahlil, tamid, tasbih, sehingga lebih mendekatkan hati Bang Vicky dan istri ini kepada Allah. Masalah Bang Vicky curhat apa aja? Ya biasa lah, masalah rumah tangga, masalah A sampai Z tadi, beliau udah cerita banyak, tapi Alhamdulillah secara gentle, Bang Vicky, beliau udah nyampein ke saya, saya Nina Koda, gimana pun saya yang mimpin perahu rumah tangga ini, jadi saya lebih mau banyak introspeksi diri, saya bilang ya bagus Bang, karena dalam Al-Quran itu kan yang pertama kali diperintahkan sama Allah untuk introspeksi, evaluasi, menghindari diri dari neraka itu kan kita sebagai laki-laki, sebagai imam, ku anfusakum wa ahlikum nara, begitu Allah SWT berfirman. Setelah kita mengevaluasi, baru kita mengajak keluarga nih, untuk sama-sama membenahi diri. Itu tadi saya sampaikan juga, terus ya banyak memang permasalahan yang menurut saya tidak baik juga kalau dikonsumsi secara umum ya, jadi nanti netizen komen itu segala macam, jadi ada beberapa hal-hal yang memang itu menjadi urusan internal mereka berdua lah, beserta ibu mertua dan kerabat yang hadir di situ. Kalau saya kan di sini posisinya bukan berarti punya rumah tangga yang lebih baik, enggak. Saya juga lagi belajar memperbaiki rumah tangga, jadi imam yang lebih soleh lagi. Ya bukan nasehatin sih ya, kalau pas duduk bareng sama Bang Vicky, lebih berbagi pengalaman, saling ngingetin, saling belajar. Intinya curhatan Bang Vicky ya masalah rumah tangga biasa, tapi saya pesen cooling down, jangan saling ego, jangan saling emosi. Pandang mertua Bang Vicky yang memang lagi perlu banget perhatian khusus ya, dari anak dan mantu gitu, dari cucu-cucu. Jadi ya lebih banyak membenahi diri sendiri, mengoreksi ibadah, lebih banyak sedekah. Kalau solusi apa ya, dari rangkaian pembicaraan 4 jam tadi, saya cuma ngingetin bahwa rumah tangga itu kan, rumah tangga ini kan bahasa warisan nenek moyang ya rumah tangga. Jadi harus kita bayangin itu tangga zaman dulu itu kan memang tinggi, dari bambu, terus ada anak tangganya banyak, dan dari satu anak tangga untuk naik ke anak tangga yang lain ini kan ada jedah kosong. Nah jedah kosong ini diumpamakan dia seperti kerikil, musibah, ujian, tantangan gitu. Jadi untuk naik itu ya perlu ada jedah kosong gitu, perlu diuji dulu, perlu dicoba dulu, tapi jangan turun. Harus makin naik, harus makin naik, harus makin naik. Tapi ingat semakin kita tinggi naik tangganya semakin besar anginnya. Jangan menyerah, jangan turun, naik terus. Nah itu saya sampaikan artinya, masalah apapun yang ada di rumah tangga Bang Vicky, tetap Bang Vicky harus mengajak istri untuk lebih banyak mengintrospeksi diri. Terima kasih sudah menonton!